Gurun Sahara, ketika mendengar namanya yang terbayang pasti hamparan pasir luas, panas terik, dan nyaris tak ada kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita katakan bahwa dulunya tempat ini bukanlah gurun, melainkan lautan yang luas? Ya, seolah-olah ada yang salah di sini. Masa iya, gurun pasir yang kering gersang ini dulu adalah lautan? Kita akan menelusuri bukti-bukti ilmiah yang mengungkap rahasia besar Sahara di masa lalu. Kalau kita menggali pasir Sahara, kita bisa menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu fosil makhluk laut. Iya, bukan hanya fosil ikan kecil, tetapi juga sisa-sisa moluska, kerang, bahkan tulang ikan raksasa. Salah satu temuan paling menarik adalah fosil ikan paus purba yang ditemukan di kawasan Wadi Al-Hitan di Mesir. Tempat ini disebut lembah paus karena penuh dengan sisa-sisa hewan laut yang hidup jutaan tahun lalu. Kalau ada paus di sini, berarti dulunya ada lautan. Sekitar 10 ribu tahun lalu, Sahara bukanlah padang pasir luas seperti sekarang. Ilmuwan menemukan bukti bahwa wilayah ini dulu adalah padang rumput hijau yang penuh dengan sungai dan danau. Kok bisa? Penelitian terhadap tanah dan batuan di Sahara menunjukkan adanya jejak-jejak tanah subur dan sedimen sungai. Bahkan, lukisan purba yang ditemukan di gua-gua Sahara menggambarkan manusia berburu hewan-hewan besar seperti kuda nil dan buaya. Sekarang coba bayangkan, bagaimana bisa ada buaya di tengah padang pasir, kecuali kalau buayanya nyasar, itu artinya Sahara dulu penuh air. Tapi, kalau dulu hijau dan subur, kenapa sekarang jadi kering kerontang? Ini karena perubahan iklim yang terjadi secara alami. Para ilmuwan menemukan bahwa setiap sekitar 20 ribu tahun, Sahara mengalami siklus perubahan dari hijau ke kering, lalu kembali hijau lagi. Fenomena ini disebabkan oleh perubahan kecil dalam kemiringan sumbu bumi yang mengubah pola hujan. Ribuan tahun lalu, hujan deras membentuk sungai dan danau. Tapi saat iklim berubah, curah hujan berkurang drastis dan Sahara perlahan berubah menjadi gurun yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang kita melihat Chet di Afrika, di sana ada danau Chet yang ukurannya lumayan besar. Tapi, tahukah kalian kalau dulunya danau ini jauh lebih besar? Para ilmuwan menemukan bukti bahwa danau Chet dulunya merupakan danau raksasa bernama Mega Chet yang luasnya hampir sebesar Laut Kaspia. Saking besarnya, dulunya Mega Chet menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan dan buaya. Seiring waktu, danau ini semakin menyusut karena perubahan iklim, dan sekarang hanya tersisa sebagian kecilnya saja. Salah satu misteri menarik Sahara adalah pasirnya yang sangat luas. Dari mana semua pasir ini berasal? Ilmuwan menemukan bahwa banyak pasir di Sahara berasal dari sedimen laut kuno yang mengalami pengendapan selama jutaan tahun. Dengan kata lain, pasir yang sekarang menghampar luas dulu bisa jadi berasal dari dasar laut. Bahkan, angin Sahara membawa debu halusnya hingga ke Amazon di Amerika Selatan, menyuburkan tanah di sana. Jadi kalau Sahara dulu adalah laut, sekarang ia malah berperan sebagai penyubur tanah di belahan dunia lain. Siapa sangka gurun bisa punya peran sekeren ini? Kalau Sahara dulunya hijau, lalu jadi gurun, mungkinkah di masa depan ia kembali jadi hijau atau bahkan lautan? Beberapa ilmuwan percaya bahwa dalam ribuan tahun mendatang, Sahara bisa kembali menghijau akibat perubahan iklim alami. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ada air tanah dalam jumlah besar di bawah Sahara. Jadi siapa tahu suatu hari nanti, Sahara bisa berubah lagi. Mungkin di masa depan, orang tidak lagi naik unta melintasi gurun, tapi malah naik perahu di atas danau raksasa. Bisa-bisa nanti ada wisata menyelam di Sahara. Jadi, kesimpulannya, ya, Sahara dulunya adalah lautan, lalu berubah menjadi daratan hijau, dan akhirnya menjadi gurun seperti sekarang. Semua ini terjadi karena perubahan iklim yang sudah berlangsung jutaan tahun. Dan yang lebih menarik, mungkin suatu saat nanti Sahara bisa berubah lagi. Alam memang penuh kejutan, dan kita hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau suatu hari ada berita Sahara berubah jadi taman hijau lagi, jangan kaget, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.